Intro Selamat pagi pemirsa publik akhirnya lega setelah DPR menerima PKPU yang mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi terkait Undang-Undang Bilkada. Ini menandakan bahwa suara rakyat didengar dan sempat ada upaya dari beberapa elit DPR untuk menggagalkan. Namun rapat paripurna gagal karena tidak quorum sehingga DPR akhirnya mengikuti kehendak publik. Dalam rapat dengar pendapat kemarin, Komisi 2 DPR dan KPU sepakat jika PKPU berlaku berdasarkan putusan MK. Publik boleh mengapresiasi namun pengawalan harus tetap dilakukan agar Bilkada dapat berjalan dengan jujur dan adil. Inilah editorial Media Indonesia edisi dengan tema Jangan Mengendur Kawal Bilkada. Bersama saya Yohana Margarita, Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini juga sudah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Grup Bung Gaudens Yusuhari. Bung Gaudens, selamat pagi. Selamat pagi Yohana. Jumpa lagi Bung Gaudens, minggu lalu kita membicakkan masalah seperti apa nanti DPR menyikapinya dan apakah memang dua putusan MK ini benar-benar ditetapkan dan akhirnya dua-duanya diterima oleh DPR ya? Ya, diterima oleh DPR dan menjadi PKPU nomor 10 tahun 2024. Apa makna dari keputusan DPR yang ditetapkan hari Minggu menurut Bung Gaudens? Ya, maknanya paling penting itu bahwa kemungkinan untuk banyaknya kandidat di dalam pilkada itu terbuka lebar. Itu artinya kontestasi akan bakal ketat lagi nantinya. Akan ketat lagi di warga Jakarta, tentu saja akan banyak pilihan ya? Ya, Jakarta itu kan dukungan itu 7,5 ya karena jumlah pemilihnya itu antara 6 juta sampai 12 juta. Karena itu syarat dukungannya itu 7,5 persen dari suara pemilih ya. Tentu Jakarta itu menjadi barometer untuk seluruh pilkada yang sebanyak 500 lebih ya. Tapi kenapa sepertinya dinamikanya lebih kencang di Jakarta daripada pilpres ya Bung Gaudens? Ya, karena Jakarta itu kan Indonesia Mini ya dengan segala karakteristiknya. Yang sebentar lagi sudah berpindah ke IKN ya semua karakteristiknya ada di situ. Walaupun sudah pindah ke IKN tetapi Jakarta itu tetap dipilih. Kalau IKN itu kan tidak dipilih ke kepala darahnya. Oh benar sekali. Baik, sebelum kita akan kembali pada tema kita terkait dengan Jangan Mengendur Kawal Pilkada Pemirsa, kita akan saksikan dulu informasi atau ulasan yang satu ini untuk Anda. Jangan Mengendur Kawal Pilkada Publik akhirnya bisa mengembuskan nafas kelegaan setelah beberapa hari disuguhi drama yang mengocok perut. DPR akhirnya bisa legowo dan menerima peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang mengadopsi putusan Mahkamah Konstitusi. Putusan MK menjadi momentum bagi rakyat untuk bersuara. Publik bisa se-ia sekata dalam bersikap. Sayangnya, sikap rakyat itu berbeda dengan kelakuan sejumlah elit di lembaga wakil rakyat. Sekelintir anggota lembaga DPR nyaris menyambut tasep putusan MK yang merupakan garda konstitusi. Sebagian anggota DPR justru hendak bertolak belakang dengan rakyat. Dikala masyarakat bersukaria dengan putusan MK, para elit malah merasa seperti ditampol. Bahkan, keriangan masyarakat disambut anggota DPR dengan membahas hingga nyaris mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah atau Pilkada. Hebatnya, proses revisi hingga pengesahan direncanakan kelar dalam satu hari. Semesta tidak mendukung permufakatan tersebut. Upaya rapat paripurna kandas lantaran jumlah peserta tidak kuorung. Rapat yang berlangsung di saat masyarakat mengepung kawasan kompleks DPR harus berhadapan dengan aparat keamanan. DPR pun pada akhirnya luluh dan mau bersepakat dengan kehendak rakyat. Kemarin, dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 2 DPR dengan KPU, para wakil rakyat ini juga tak tampak melayangkan keberatan dan protes untuk menyepakati PKPU yang berlandaskan pada putusan MK. Dengan kesepakatan itu, KPU bisa bertindak cepat untuk segera memastikan dan menyosialisasikan PKPU ke daerah sebelum masa pendaftaran calon pasangan kepala daerah pada 27 Agustus. Rakyat tentu patut mengapresiasi dan menghargai kelegawaan para politikus itu. Meski sikap tersebut datang, harus melalui tekanan masa dulu. Namun, publik tetap tak boleh lengah. Sebab putusan MK hanyalah terkait dengan syarat pencalonan kepala daerah. Baik syarat mengenai batas usia maupun syarat ambang batas atau threshold, suara parpol atau gabungan parpol dalam mengusung pasangan calon kepala daerah. Putusan MK pada hakikatnya ialah memberikan keadilan dalam pilkada. Jangan sampai aturan pilkada hanya menguntungkan pihak yang berkuasa. Karena itu, pengawalan oleh publik belum bisa dikendurkan. Bedanya kalau kemarin semangatnya demi mengawal putusan MK, ke depan menjadi mengawal pilkada jujur dan bersih. Persoalan pilkada bukan sekadar persoalan yang telah diputuskan oleh MK. Pilkada juga bukan hanya soal memilih pemimpin di daerah, melainkan juga sebuah proses pembelajaran demokrasi. Ada penguatan nilai-nilai demokrasi seperti kebebasan, partisipasi, dan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan pilihan politik yang harus diperjuangkan melalui pilkada. Pilkada merupakan sebuah proses demokrasi yang memungkinkan bagi rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung. Ia juga berperan dalam konsolidasi demokrasi di tingkat lokal sekaligus menjadi salah satu indikator dalam proses regenerasi elit politik lokal. Karena itu, keberhasilan atau kegagalan pilkada juga mencerminkan tingkat demokratisasi di suatu daerah. Proses yang adil, inklusif, dan transparan mencerminkan demokratisasi yang kuat. Proses sebaliknya hanya memperlihatkan kemunduran demokrasi. Penerimaan perbedaan di antara masyarakat juga dapat berwujud pada sikap penerimaan hasil pilkada. Urusan menang kalah adalah milik kandidat, bukan rakyat. Jangan ada lagi polarisasi apalagi konflik di publik hanya karena proses dan hasil pilkada. Perbedaan pandangan politik di tengah masyarakat haruslah bisa tuntas setelah menggunakan hak pilih masing-masing di bilik suara. Masyarakat merindukan pemimpin yang terpilih dari proses yang adil, jujur, dan demokratis. Rakyat hanya perlu memastikan proses pemilihan yang bebas dan adil, seperti pemberian akses untuk menggunakan hak pilih tanpa ada diskriminasi. Sekali lagi, kemenangan yang baru saja diperoleh rakyat bukan menjadi alasan untuk kita mengendurkan pengawalan dan pengawasan hingga seluruh proses tahapan pilkada usai. Ya itu tadi tema kita untuk kita ulas bersama. Pemirsa jangan mengendurkan pengawalan pilkada dan kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi bersama kami terkait tema yang kita bahas pada hari ini melalui line telepon interaktif di nomor 021-583-99100 editorial masih akan kembali seusaha juga tetaplah bersama kami. Kembali di editorial Media Indonesia Pemirsa dan untuk membahas tema editorial pada hari ini kita juga telah terhubung melalui sambungan telepon dengan mantan komisioner KPU Bapak Hadar Nafis Gumai. Pak Hadar Gumai, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Yona. Ya Pak Hadar, saya boleh minta komentar atau pendapat Anda terkait dengan dinamika putusan MK hingga akhirnya DPR menetapkan PKPU harus dilaksanakan oleh KPU mengacu pada putusan MK kemarin seperti apa Anda melihat dinamika yang terjadi akhir-akhir ini? Ya dinamika seru tetapi seharusnya itu bisa dihindari. Karena ini punya resiko kan, kestabilan tentang sosial politik dan keamanan kita. Oleh karena itu memang ya saya sebetulnya sangat menyayangkan ya walaupun ada sejumlah pembelajaran yang kita bisa petik begitu. Nah persoalan ini kan menjadi sangat jelas kenapa terjadinya, yaitu kita punya wukil rakyat yang memang cari jalan ya untuk mengakalin putusan Mahkamah Konstitusi tersebut begitu. Nah akhirnya semua terjadi membangkitkan kesadaran kita semua bahwa ini tidak bisa lagi ditolerir begitu. Nah jadi tapi inilah sudah terjadi sekarang yang terpenting akibat dari apa yang berlangsung dalam kurang lebih seminggu terakhir ini itu haruslah kita jadikan catatan yang tidak boleh semua pihak terutama para elit kita di DPR dan pemerintahan ini patuhlah ya kepada aturan main kita termasuk konstitusi. Karena itulah dasar demokrasi kita ya sebetulnya. Ya Pak Hadar, ini kan kita akan menyongsong perkhidmatan pilkada sesaat lagi. Dengan apa yang terjadi kemarin kita melihat bersama-sama bagaimana kinerja dari KPU. Apakah kita masih bisa optimis bahwa ini untuk menghadapi pilkada ini KPU bisa kemudian lebih firm dengan tugas dan tanggung jawabnya? Pak Hadar Gumai, apakah masih tersambung bersama kami? Baik kita coba sekali lagi mungkin ada sambungan yang terputus. Pak Hadar Gumai, baik kita akan menunggu koreksi-koneksi dari Pak Hadar Gumai. Kita kebungga sudah lebih dahulu. Tadi Pak Hadar Gumai sempat sedikit ya menyampaikan di awal ini menjadi catatan penting yang kita harus hadapi tapi sangat disayangkan begitu. Ternyata sebagai mantan anggota KPU pun beliau juga merasakan hal yang sama dengan masyarakat. Ya saya sependapat dengan Pak Hadar ketika berbicara bagaimana kita harus mematuhi konstitusi dan peraturan perundangan lainnya. Karena memang kita harus mengatakan dengan tegas DPR dan pemerintah itu adalah pembuat undang-undang. Baik, buka-buka sebentar ini sudah tersambung lagi nampaknya dengan Pak Hadar Gumai. Pak Hadar Gumai? Ya. Ya, mohon maaf. Ya, Pak. Saya teruskan lagi ya. Betul. Bapak, begini Pak. Yang saya ingin tanyakan adalah kita akan memiliki semangat baru menyongsong pilkada ini perhatian sebentar lagi. Dengan melihat dinamika yang terjadi pada kinerja dan tanggung jawab KPU beberapa waktu terakhir. Apakah kita masih bisa rely on atau optimis dengan kinerja KPU untuk pilkada? Catatan apa yang paling penting yang mungkin Bapak bisa sampaikan selaku mantan anggota KPU? Baik. Tentu kita harus membangun optimis itu tetapi kita juga jangan lengah ya. Jadi kita tetap harus mengawal perjalanan pilkada ini. Karena memang sudah berbukti penyelenggaraan kita itu tidak cukup kokoh ya atau mandiri sehingga kita harus pastikan. Nah, itu sesuai dengan peraturan peruntangan yang berlaku. Nah, jadi mari sama-sama kita terus monitor gitu. Misalnya saja dengan peraturan Bapak yang sangat merupakan ini itu sangat mungkin penerapannya akan berbeda-beda. Dan itu katakanlah kekeliruan nanti terjadi tetapi kekeliruan itu bisa menerima keributan di lokasi-lokasi pilkada tersebut. Siapa yang menjadi pasangan calon itu juga bisa menjadi momen di mana ketegangan itu akan meningkat. Karena mungkin ada yang tidak tetap akan melakukan proses atau sengketa pada kampanye pemungutan suara dan rekapitulasi hasil. Jangan lupa ini adalah kompetisi di tingkat pokal yang mungkin itu intensitasnya lebih tinggi begitu. Nah, oleh karena itu kita semua perlu terus turun mengawalnya, mengingatkannya dan melakukan ekspresi ketidaksetujuan kalau memang ada perjalanan yang tidak sesuai dengan aturan. Nah, kalau ini aturan ini beres setelah sesuai dengan putusan MK, bahwa semuanya akan smooth, akan lancar gitu. Jangan kita yakin itu, mari kita terus berpartisipasi untuk mengawalnya. Ya, satu lagi Pak Hadarumai, bagian mana atau poin mana yang memang harus kita kawal sama-sama terkait dengan pilkada ini? Ya, kalau secara umum, kita harus pastikan semua perjalanan seperti dengan peraturan yang laku. Penyakitkan pun juga harus pastikan bisa dijalankan begitu. Nah, memang kita tidak boleh juga fokus kepada pesertanya saja. Tetapi, hak-hak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya itu pun juga harus diproteksi dengan benar. Baik. Cawe-cawe pada saat pemilu itu kan sangat menonjol. Saya duga di tingkat erat pun ini akan terjadi dari pemegang kekuasaan di tingkat lokal. Oleh karena itu, ini pun juga harus kita pastikan tidak berlangsung karena itu akan mengakibatkan pilkada menjadi proses yang tidak demokratis, yang tidak akhir, tidak accountable, dan seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu, semua hal termasuk saldiri dari pikir lokal itu pun juga harus kita antisipasi dan kita tindakan ketidaksetujuan kita. Jadi, jangan kita diamkan. Baik. Terima kasih Bapak Hadar Gumai untuk waktunya bersama Editorial Media Indonesia. Salam sehat selalu. Selamat pagi, Pak. Silahkan Bukau dan Saab, bagaimana menanggapi tadi ada ulasan dari Pak Hadar Gumai ya? Tidak hanya fokus pada peserta, tapi bagaimana mengawal hak dari masyarakat pun juga harus dijaga. Ya, sukses pilkada itu dilihat dari dua sisi ya. Yang pertama itu pada hasilnya, tetapi yang paling penting itu pada prosesnya. Proses pilkada itu seperti yang saat ini berlansung itu harus berjalan di atas peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan sampai di tengah jalan ganti lagi undang-undangnya gitu kan. Itu yang akan menimbulkan kekeosan. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam pilkada itu yang paling penting itu, karena pilkada itu demokrasi lokal, itu berarti memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi rakyat lokal untuk menggunakan hak pilihnya dan diberi hak sepenuhnya untuk menentukan siapa pemimpinnya. Tadi Pak Gumai menyebut, jangan cahaya-cahaya seperti pada pemilu. Ya, itu artinya berilah kepercayaan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya, karena rakyat itu sendiri yang tahu siapa pemimpin yang mampu menghadirkan kebahagiaan bagi mereka di kemudian hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja sukses pada hasilnya, hasil pilkada. Apa yang disebut sukses hasil pilkada? Itu berarti, KPU membuka ruang kompetisi yang seimbang dan sehat di antara para kandidat itu. Siapapun kandidatnya harus diberi ruang untuk berkompetisi secara sehat. Satu kandidat sekalipun melawan kotak kosong, kotak kosong juga diberi kesempatan untuk mensosialisasikan dirinya. Sehingga rakyat benar-benar secara independen menentukan pilihannya. Dan di sini juga diulas sama Indonesia disampaikan juga, seperti tadi Bang Gauden sampaikan bahwa keberhasilan atau kegagalan pilkada juga mencerminkan tingkat demokratisasi di suatu daerah. Apalagi ketika semuanya sukses, nasional pun demokrasinya bisa kita lihat sama-sama juga sukses, seperti itu. Ya, berbicara pilkada ini memang sangat menarik ya, karena itu sangat dekat dengan kebutuhan rakyat sehari-hari. Tunggu Bang Gauden, ini sebenarnya agak menarik. Ini kan ketika kesuksesan demokrasi di daerah, itu juga bisa menjadi cermin kesuksesan demokrasi secara nasional. Tapi persoalannya saat ini situasinya kan kebalik nih, demokrasi nasional ini justru menghadapi krisis. Mampukah kemudian ketika masuk ke level yang lebih renang lagi, ini juga akan bisa berbanding terbalik dengan situasi di tingkat nasional? Ya, bisa juga sebaliknya, yang terjadi nanti itu, krisis pilkada itu melampaui krisis pemilu secara nasional. Ada potensi seperti itu Anda lihat? Ada potensi, karena bawah selu itu sudah memetakkan kerawanan pilkada. Tetapi yang paling penting itu, selalu terjadi potensi kekisuruhan itu ketika yang maju itu adalah inkamen, karena dia akan menggunakan segenap potensi daerah yang ada, terutama itu ISN, sebagai pionier untuk memenangkan dirinya. Apalagi misalnya, bukan rahasia lagi misalnya, bagaimana calon-calon itu didukung oleh cukong-cukong lokal gitu untuk memenangi pilkada. Nah, hal-hal seperti ini yang mesti menjadi perhatian KPU, terutama KPU daerah, harus memastikan terkait dengan dana kampanye misalnya, berapa besar sumbangan-sumbangan yang boleh dan tidak boleh dipungut oleh para kandidat. Ini yang mesti dijaga betul gitu. Nah, selain menjaga hal itu, pertanyaannya adalah siapa yang menjaganya? Ketika kita ingin melibatkan masyarakat, apakah menurut Bang Godis masyarakat cukup memiliki antusiasme dan semangat yang sama untuk peduli begitu dengan pemilihan para pemimpinnya ini di tengah situasi sekarang yang seolah-olah masyarakat itu sudah skeptis gitu, bahkan mayoritas di Indonesia sendiri memiliki pendidikan yang mungkin tidak cukup gitu. Ya, secara formal tentu kita mengikuti peraturan perundang-undangan. Kalau menurut undang-undangan itu kan yang menjadi pengawas pilkada, itu adalah Bawaslu di semua tingkatan. Dari tingkatan ibu kota provinsi sampai kepada kecamatan, itu yang pertama. Tentu Bawaslu maupun KPU akan diawasi juga oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tetapi di dalam perkembangan selama ini, peran serta masyarakat itu tentu sangat penting, terutama mereka yang mencatatkan diri sebagai pemantau pemilu. Termasuk netizen ya Bang ya? Pemantau pilkada itu kan penting. Karena mengapa penting, kalau misalnya kandidat melawan kotak kosong, yang berhak mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu adalah pemantau pilkada. Kotak kosong tidak bisa mewakilkan dirinya ke Mahkamah Konstitusi, yang bisa mewakilkan kotak kosong itu adalah pemantau pilkada. Baik, moga udah kita akan ulas lebih lanjut lagi dan kita akan mendengarkan seperti apa nanti suara dari masyarakat terkait dengan mengawal pilkada ini ke depan. Kita akan jeda dulu sesaat lagi, editorial Media Indonesia masih akan kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian koten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat tanda akses kapan saja, dimana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Ya, kembali di Media Indonesia untuk pembahasan lebih lanjut lagi terkait dengan mengawal pilkada pemirsa. Kita akan dengarkan dulu sebelum kembali membahas bersama Bung Gaudon Sius. Kita ke penelpon, sudah tersambung bersama kami ada Bapak Rubi dari Bandung. Pak Rubi, selamat pagi Pak Rubi. Oh, Ibu Rubi ya? Selamat pagi. Oh, Pak Rubi ya. Selamat pagi ya. Selamat pagi Pak Rubi ya, silahkan Pak Rubi ya. Silahkan Pak Rubi singkat saja harapan Anda untuk pilkada ke depan seperti apa? Ya, betul. Saya sangat mendukung sekali dan berapa buat mahasiswa serta masyarakat, juga Metro TV yang telah menyiarkan keinginan-keinginan rakyat. Mudah-mudahan pelaksanaan pilkada nanti mulai dari pendaftaran, proses pemilihan, termasuk perhitungan suara, ini dapat dikawal oleh rakyat, oleh masyarakat semua. Manakala terjadi penyimpangan-penyimpangan, rakyat harus segera melaporkan kepada yang berkepentingan, untuk segera memproses, memberikan sesuatu yang positif, buat hasil pemilu yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia. Tadi yang paling utama adalah dalam perhitungan suara, karena banyak sekali kejadian-kejadian, perubahan dalam perhitungan yang sebenarnya tidak usah terjadi, dengan penggelembungan, dengan salah hitung, dengan salah baca, dan lain sebagainya. Ini sebagai contoh di dalam pemilu kita yang lalu. Dan mudah-mudahan pilkada yang baik ini, nanti bisa dijadikan patokan untuk pemilu presiden yang akan datang. Itulah harapan kita, semoga undang-undang dapat dilaksanakan, misalkan dengan perapasan aset, undang-undang reward and punishment, dan lain sebagainya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rubi dari Bandung untuk tanggapannya, dan kita ke Pak Ramadhan dari Jambi. Selamat pagi Pak Ramadhan. Selamat pagi Mbak Yohana dan Pak Golden. Salamu'alaikum. Pagi-pagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Metro, judul yang sangat menarik bagi masyarakat banyak. Silakan Pak, kenapa menarik ini Pak? Menariknya enak kepentingan masyarakat Indonesia dan masa depan negara ini. Pak Golden, Mbak Yohana, dan Metro TV, saya akan mengatakan seperti ini. Prosesnya, proses ini perlu dikawal seketat-ketatnya. Bagaimana mengawal ketatnya itu? Tumbuhkan rasa memiliki negeri ini. Pertama, kita memiliki universitas dan perguruan tinggi di daerah-daerah seluruh Indonesia. Pertama, pernah saya tahu ada mahasiswa-mahasiswa kawal teminu. Bagaimana memperkuat ini? Kalau ini diperkuat, mungkin semangat masyarakat untuk mengawal teminu tumbuh lagi. Kemudian LSM. LSM yang ada ini, apakah bisa bergerak atau seperti apa? Maka ini harus ditumbuhkan. Karena begini Pak Golden, kita berharap pada panuak. Bahwa seluruh, rasanya kecil kemungkinan. Maka itu apalagi inkaben yang ikut bertarung, kita tahu korupsi biasa-biasa saja itu. Nah ini tentu memerlukan skema-skema bagi tokoh-tokoh negeri ini bagaimana memunculkan LSM-LSM yang kuat untuk mengawal teminu. Dan perguruan tinggi mohon dengan sangat dari rakyat kecil, mahasiswa memperkuat pengawalan proses pemilihan pilkada ini. Kemudian Pak Golden izinkan saya mengusul Pak Yohana di kesempatan yang bagi. Usul saya, hasil pilkada itu siapa yang mengawal? DPR tidak punya suara, MPR tidak punya suara. Misi dan misi kepala daerah itu tidak ada yang mengawal. Sehingga misi tinggal habisi, pekerjaannya tinggal pekerjaannya. Jadi siapa yang mengevaluasi misi dan visi para kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden itu? Lembaga masyarakat yang sudah dibentuk untuk mengawal itu tidak kelihatan suaranya. Terima kasih Metro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ramadan dari Jambi. Dan selanjutnya ada Pak Yunus dari Tanjung Selor. Silahkan Pak Yunus, selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Ibu Iwana dan Bung Baudin. Kami dari Tanjung Selor, Kabupaten Belongan, Provinsi Kalimantan Utara, pastikan bahwa mengawal pilkada ini supaya berjalan dengan baik. Kami sebagai warga masyarakat merindukan pemimpin yang terpilih dari proses yang adil, jujur, dan demokratis. Sebagai rakyat, kami hanya perlu memastikan proses pemilihan yang bebas dan adil, seperti pemberian akses untuk gunakan hak pilih tanpa adanya diskriminasi. Saya, selaku warga masyarakat di Provinsi Kalpara, saya menganggap bahwa kalau di daerah kami sudah cukup aman. Tetapi bagaimanapun ini pesan kepada semua penyelenggara supaya ini betul-betul kita kawal. Karena kita tidak mau ada sisa-sisa hasil, dalam artian permasalahannya muncul setelah ada hasil pemenang. Ada hasil yang menang. Kalau ikut pilkada, kami harap supaya harus berani menang, berani kalah, dan jangan membuat daerah kita atau wilayah kita, dimanapun kita berkomisili, menjadi tidak rukun, kondusif, harmonis, goyuk. Kita tetap mengedepankan kedamaian, kebersamaan. Karena ini demokrasi. Jadi harus betul-betul disalurkanlah hak-hak pilih. Dan semoga semua boleh berjalan dengan baik. Dan pemimpin yang terpilih adalah semata-mata karena seandak puasa kasih Allah untuk kita semua. Kita doakan siapapun dia dan kita dukung. Walaupun beda pilihan itu namanya demokrasi, tetapi tabu petemblungan, Tanjung Selor, Provinsi Kaltara tetap merindukan Indonesia. Dan itu aman, damai, harmonis, kondusif, goyuk rukun. Hingga kapanpun kita tetap terperkati karena kita satu dalam kebersamaan. NJRI harga mati. Siap, terima kasih. Siap, terima kasih Pak Yunus dari Tanjung Selor untuk semangat yang luar biasa pada pagi hari ini. Ya, itu tadi pemeriksa ada Pak Yunus, Pak Ramadhan, juga Pak Rubi. Sebelum kita bahas bersama Bung Gaudens, kita akan jadadul Bung Gaudens. Sesaat lagi kami akan kembali tetaplah bersama kami. Ya, terima kasih bersama kami di Editorial Meda Indonesia. Kita langsung ke Bung Gaudens. Tadi sudah ada beberapa penelitif yang menyampaikan harapan dan juga usulannya ya, agar pilkada ini tetap terjaga, yaitu bagaimana kemudian segenap pihak pun juga harus ikut mengawal. Tapi pertanyaan Pak Yunus tadi juga sama. Siapa yang nanti ke depan juga akan mengawal visi-misi dari kepala daerah jika terpilih begitu? Ya, pertama-tama itu proses mengawal ya. Ada sesuatu yang baik bahwa memulai pilkada, terutama di satu minggu terakhir ini, ada gerakan moral untuk menekan DPR supaya mematuhi konstitusi. Ini awal yang baik, diharapkan mereka yang kemarin itu demo ke DPR selama pilkada berlansung di darah masing-masing juga melakukan pengawasannya ketat terhadap seluruh proses pilkada sampai kepada pemutahan suara nanti. Jangan sampai di proses yang penting pada saat pemutahan suara tidak dikawal sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, mengawal visi dan misi. Visi dan misi itu akan dituangkan, visi-misi pemenang pilkada itu akan dituangkan di dalam program-program daerah. Nah, siapa yang mengawal program daerah? Tentu saja DPRD-nya. Karena itu kita berharap DPRD itu secara jeli, Jangan sampai visi-misi yaitu setinggi langit tetapi tidak bisa membumi. Itu berarti ada pembohongan, pembodohan terhadap masyarakat. Kita berharap di dalam kontestasi kampanye, terutama di dalam kampanye, para calon itu, para kandidat itu menyampaikan visi-misi yang jelas dan terukur gitu. Bukan mengawang-awang. Kemudian, yang paling penting itu tentu saja peran bawah selu. Di dalam bawah selu itu, di dalamnya itu ada kepolisian juga, ada kejaksaan. Mereka itu paguyupan hukum. Yang mestinya segala tindak pidana maupun pelanggaran administrasi selama pilkada itu diproses sesegera mungkin, jangan sampai menunggu semuanya itu diselesaikan di Mahkamah Konstitusi. Nah, peran serta lembaga-lembaga yang diatur oleh undang-undang itu sangat dibutuhkan. Sehingga pilkada yang akan datang, pilkada serentak selama apaan, ini kan ada tiga tahap pilkada menuju pilkada serentak yang digelar pada tanggal 27 November ya. Kita berharap benar-benar pada 27 November itu semua rakyat yang mempunyai hak pil itu menggunakan hak suaranya. Nah, Bu Godes, tapi menurut saya ini ada yang menarik dan bahkan mungkin kontradiktif. Bahwa ketika kita mengawal pilkada, ada demo kemarin, masyarakat turun itu bagus sekali positif. Ada kesatuan, ada partisipasi masyarakat di setiap lini kehidupan. Itu hal yang positif. Tapi di satu sisi, ini juga bisa dilihat bahwa lembaga-lembaga negara yang memiliki fungsi dan tanggung jawab pengawasan, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam urusan demokrasi di negeri ini justru tidak menjalankan dengan baik karena membuat masyarakat jadi trust issue, karena harus turun lapangan sendiri. Seperti apa kita harus melihat ini? Ya, memang kalau kita berbicara formalnya, yang berperan untuk melakukan pengawasan terhadap pilkada itu adalah Bawaslu. Tetapi mengharapkan Bawaslu bisa objektif di dalam mengawasi pelaksanaan pilkada itu sama saja kita berharap matahari itu terbitnya di barat. Kenapa itu menjadi hal yang ketidakmungkinan? Padahal kan mereka pun juga dibayar, dan juga mendapatkan amanat semuanya dari rakyat. Ya, bahwa benar Bawaslu juga dibayar oleh rakyat, tetapi jangan lupa kadang-kadang dibayar oleh kandidat. Sehingga pengawasannya itu tidak objektif. Kita berharap Bawaslu itu, belajar dari pengalaman pemilu 2024 di bulan Februari itu, mestinya di dalam pilkada ini, udahlah, lebih patuhlah kepada undang-undang yang berlaku. Lebih patuhlah kepada undang-undang yang berlaku. Nah, pertanyaannya kenapa sih masyarakat, bukan masyarakat ya, artinya seluruh pelaku, pemilu itu cenderung tidak patuh. Apa sebenarnya yang menjadi orientasi berpikir mereka? Jangan lupa, Yohana, di dalam pilkada itu akan muncul tokoh-tokoh kuat di tingkat lokal. Mereka yang menjadikan kandidat itu adalah orang-orang yang sangat kuat di tingkat lokal. Ya, kuat secara ekonomi, kuat secara pengaruh. Nah, pengaruh dan kekuatan ekonomi itu bisa membeli para pengawas itu. Karena itu, masyarakat yang kemarin itu mengawasi DPR, ya terjunlah nanti pada saat proses pilkada ini berlansung, awasi itu proses pilkada di daerah masing-masing. Kalau dari pantauan saya di media sosial, rata-rata masyarakat melalui cuitan dan komentar mereka memang mengatakan, semoga sih pilkada benar-benar harus bisa maksimal dan juga bersih dan jujur. Jangan sampai ngerepotin masyarakat. Ini bisa dibilang kalau para elit ataupun pelaku peserta maupun juga para perangkat yang ada di dalamnya itu tidak sesuai dan tidak patuh, itu bisa nggak kita setuju bahwa itu justru akan ngerepotin masyarakat sendiri? Ya saya sangat setuju sih, karena pilkada itu kan elitis ya. Kenapa disebut elitis? Calon saja ditentukan oleh pemimpin partai politik gitu. Rakyat tidak ada apa, rakyat sama sekali tidak punya pengaruh terhadap penentuan calon. Karena itu wilayah partai politik. Kemudian calon-calon ini berkompetisi dan memaksa rakyat untuk memilih mereka gitu, walaupun bukan yang disukai. Nah, apalagi yang saya katakan tadi, karena punya kekuatan ekonomi, kekuatan pengaruh juga mempengaruhi para pengawas pilkada itu sendiri, mau tidak mau, supaya menghasilkan pemimpin yang benar-benar jujur, ya rakyat, terutama mahasiswa, turun untuk mengawasi pilkada itu. Baik, kita awasi bersama-sama yang pasti semangatnya jangan sampai kendur untuk mengawal pilkada ke depan. Terima kasih, Bu Gaudens, untuk ulasannya bersama editorial media Indonesia. Dan pemirsa, pilkada bukan hanya tentang putusan MK atau memilih pemimpin daerah. Ini adalah sebuah proses demokrasi untuk mengajarkan nilai-nilai seperti kebebasan, partisipasi, dan juga penghormatan perbedaan. Hasil pilkada yang adil dan juga transparan menunjukkan demokrasi yang sehat. Pengawasan tetap dibutuhkan agar pilkada berjalan jujur dan adil hingga selesai. Demikian editorial media Indonesia pada hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan juga partisipasi Anda di rumah pemirsa. Dan saya Yohana Margarita undur diri. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih. Terima kasih.